Hai teman-teman semua, selamat datang di channel T-Tower Official Sekarang kami akan membagikan tips bagaimana cara menggunakan aplikasi peduli lindungi Untuk keluar masuk mall di masa PPKM ini Jangan lupa like video ini dan subscribe ya Yuk kita mulai Yuk kita mulai tips mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi peduli lindungi Saat kita masuk dan keluar mall Yang pertama kita harus download dulu loh aplikasi peduli lindungi Di Play Store untuk pengguna Android atau di App Store untuk pengguna iPhone Setelah selesai install, kalian buka aplikasi peduli lindungi yang sudah di install di HP Setelah kalian buka aplikasinya, kalian bisa swipe ke kanan untuk melihat informasi yang ada di aplikasi Atau klik masuk untuk login Nanti akan muncul 5 layar yang berisi informasi terkait peduli lindungi Setelah itu kalian bisa klik saya setuju Selanjutnya kalian bisa masukin akun peduli lindungi yang sudah dimiliki dengan 2 cara Menggunakan alamat email atau nomor telepon Tapi apabila kalian belum memiliki akun peduli lindungi Kalian bisa daftar dengan klik daftar dan mengisi informasi yang dibutuhkan Seperti nama lengkap dan alamat email atau nama lengkap dan nomor telepon Setelah login, kalian masukin 6 digit kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email atau nomor telepon yang sudah didaftarkan sebelumnya Setelah selesai memasukkan kode verifikasi, maka akan tampil layar seperti gambar di sebelah kiri Apabila GPS kalian belum diaktifkan untuk aplikasi peduli lindungi, maka akan tampil layar seperti di sebelah kanan Selanjutnya kalian tinggal mengaktifkan GPS kalian ya Sekarang kalian tinggal klik tombol scan QR code dan scan barcode yang dipasang di depan pintu masuk mall Lalu klik tombol check in Selanjutnya akan tampil layar yang berisi informasi bahwa kalian sudah berhasil check in Setelah selesai berkeliling mall, kalian jangan lupa check out ya di aplikasi peduli lindungi Caranya, buka kembali aplikasi peduli lindungi, klik tombol scan QR code dan scan barcode yang ada di pintu keluar mall Kemudian kalian klik tombol check out Nanti akan muncul layar yang berisi informasi bahwa kalian sudah check out Kalian juga bisa lho melihat histori perjalanan kalian dengan klik tombol diari perjalanan di aplikasi peduli lindungi Oke, sepertinya kita sudah ngebahas 9 tips mengenai cara menggunakan aplikasi peduli lindungi saat masuk dan keluar mall Teman-teman, jangan lupa like video ini dan subscribe Supaya tidak ketinggalan lho tips-tips dan informasi lainnya dari Tetawar Oficial Terima kasih Selamat menikmati